Sial, dia benar-benar kabur. Miaoze mengepalkan tangannya dan melihat sosok Xiaoping yang menghilang dengan enggan. Dia awalnya ingin menemukan Xiaoping untuk membalas dendam setelah dia maju ke alam Master Beladiri. Namun, dia tidak menyangka bocah nakal itu akan kabur. Begitu mereka terpisah di pegunungan Cloud Mist, tidak akan mudah menemukan bocah nakal untuk membalas dendam. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Mata Nizen berkilat dingin. Tidak peduli apa, dia akan selalu menginginkan air kehidupan, jadi dia pasti akan pergi ke pusat pegunungan Kabut Awan. Ketika saatnya tiba, kamu dapat menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Ada sedikit niat membunuh dalam nada bicaranya. Dia menganggap Xiaoping merusak pemandangan. Xiaoping sebenarnya berani menyombongkannya tanpa malu-malu di depan banyak orang. Jika dia tidak memberinya pelajaran, orang lain akan benar-benar berpikir bahwa dia, Nizen, adalah orang yang penurut dan bisa dicubit sesuka hati. Saudara ni, jika saatnya tiba, kuharap kamu juga bisa membunuh bocah itu. Bajingan itu benar-benar berani memaksaku, Miaoze, untuk berlutut di depan banyak orang. Ini adalah penghinaan yang besar. Jika aku tidak membunuh bocah itu, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Miaoze mengertakan gigi, kebenciannya meluap. Siapakah Miaoze, dia adalah keturunan keluarga Miao, ahli alam surga ke-9 dari prajurit Beladiri, dan tokoh terkenal di Ares Cholege. Sejak kecil, dia selalu menjadi orang yang angkuh dan sombong. Selain Nizen, tidak ada yang bisa membuatnya tunduk. Bisa dibayangkan betapa bangganya dia, tetapi dia diperlakukan seperti anjing oleh Xiaoping. Dia bahkan terpaksa berlutut di depan Xiaoping. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Jangan khawatir. Mempermalukanmu sama dengan mempermalukan Ares Cholege. Itu sama dengan menamparkan wajahku. Dia pasti akan mati, kata Nizen dengan tenang. Dia seperti raja yang tinggi dan perkasa yang bisa menentukan hidup dan mati bawahannya. Mendengar ini, Miaoze langsung merasa sangat puas. Dengan Nizen, tidak peduli seberapa kuat bocah ini, dia pasti akan mati. Tidak ada kemungkinan dia selamat. Selain itu, orang ini hanya berada di surga ke-8 dari alam prajurit Beladiri. Tidak mungkin baginya untuk maju ke alam master Beladiri dalam waktu singkat. Namun, Miaoze berbeda dari Nizen. Dia telah mencapai puncak surga ke-9 dari alam prajurit Beladiri dan dapat maju ke alam master Beladiri kapan saja. Begitu dia menerobos ke alam master Beladiri, Xiaoping tidak lebih dari seekor semut. Tunggu saja. Kali berikutnya kamu muncul di hadapanku adalah hari kematianmu. Miaoze mengertakkan gigi. Kata-kata ini praktis terlontar dari giginya, mengandung kebencian yang sangat besar. Pada saat ini, Xiaoping menggunakan kunpeng steps dan masuk jauh ke dalam pegunungan berkabut, menghindari kejaran setan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Dalam perjalanannya, ia melewati banyak gunung dan akhirnya menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Gua ini dikelilingi oleh pegunungan dan bebatuan. Lokasinya terpencil, dan tidak ada setan di sekitarnya. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasingkan diri, dan tidak perlu khawatir orang lain akan mengganggunya. Oleh karena itu, ia segera memutuskan untuk berkultivasi secara mengasingkan diri di gua ini untuk memulihkan luka-lukanya. Suara mendesing. Xiaoping memasuki gua dan memblokir pintu masuk dengan batu. Lalu, dia dengan santai duduk bersila di tanah. Pil elemen kayu. Dia mengeluarkan botol dari tubuhnya. Semua pil ini diperoleh dari Su Yunlong. Sebelumnya, dia belum sempat menggunakannya karena dia sibuk menuju pegunungan Cloud Mist. Kini, kesempatan itu akhirnya tiba. Menurut informasi yang dia temukan, pil elemen kayu ini tidak hanya memiliki efek pengobatan yang kuat, tetapi juga dapat menyembuhkan luka karena mengandung sari kayu. Sekali dikonsumsi, luka di tubuh seseorang akan pulih dengan cepat. Hualala gelombang. Xiaoping segera menelan pil elemen kayu. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan seni abadi yang murni. Segera, gambar tungku matahari muncul di kedalaman dantiannya. Segera, pil elemen kayu memasuki kedalaman dantiannya dan langsung terbakar oleh api merah tua. Itu dengan cepat disempurnakan, dan kemudian diubah menjadi untayan kiobat hijau, memasuki meridiannya. Sangat nyaman. Xiaoping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Kiobat hijau mengandung energi kehidupan. Itu mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Meridian, paru-paru, otot, tulang, dan bagian lain tubuhnya yang terluka dengan cepat sembuh. Energi hijau penuh vitalitas, seolah-olah ada pohon yang tumbuh di tubuhnya. Dikombinasikan dengan obat ki dari youth returning pil, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, ki sejati di tubuhnya juga berkembang pesat, mengisi titik akupuntur ke-9, memperkuat ki sejatinya. Betapa kuatnya, saya benar-benar berhasil menyempurnakan pil elemen kayu dalam waktu sesingkat itu. Apakah ini kekuatan dari seni abadi yang murni? Xiaoping mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa merasakan tungku matahari di kedalaman dantiannya menjadi lebih jelas. Dia tahu bahwa tungku matahari adalah fenomena qigong yang terbentuk ketika seni abadi yang murni dikembangkan hingga tingkat tertentu. Segala macam kemampuan tak terduga akan muncul. Setelah tungku matahari benar-benar terbentuk, selama Xiaoping menelan pil atau ramuan roh apapun, dia akan dapat langsung memurnikannya, membersihkan kotoran di tubuhnya. Kita harus tahu bahwa jika seseorang mengkonsumsi terlalu banyak pil atau ramuan roh, kotoran akan tertinggal di dalam tubuh, mempengaruhi tubuh dan meninggalkan beberapa belenggu. Ini akan membuat lebih sulit untuk ditembus. Banyak kultifator telah mengonsumsi terlalu banyak pil dan terjebak di puncak alam master bela diri atau puncak alam grandmaster, tidak mampu menerobos sepanjang hidup mereka. Namun dengan tungku matahari ini, rasanya seperti memiliki kuali 8 trigram di dalam tubuh seseorang. Ia mampu menyaring segala macam kotoran dari pil dan ramuan roh, memperoleh manfaat terbesar. Saya akan terus mengkonsumsinya, menelan semuanya. Xiaoping menelan sisa 3 hingga 4 pil elemen kayu saat ia mengedarkan seni abadi yang murni. Tungku matahari di kedalaman dan tiannya muncul saat sejumlah besar api langit dan bumi menyembur keluar. Api merah tua menyala dengan ganas, menghasilkan suhu yang mengerikan. Setelah menelan 3 hingga 4 pil elemen kayu, jejak ki obat hijau langsung dimurnikan ke dalam tubuhnya, memasukkannya ke dalam anggota badan dan tulangnya. Luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat seiring dengan peningkatan ki yang sebenarnya di tubuhnya dengan cepat. Pil elemen kayu ini adalah pil yang sangat berharga yang tidak kalah dengan pil yin yang mendalam. Bahkan untuk seorang master bela diri yang kuat seperti Su Yunlong, dia harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Tapi sekarang Xiaoping telah mendapatkannya, itu sudah cukup untuk menghemat waktu kultifasinya selama beberapa tahun. Begitu saja, dia berkultifasi selama 3 hari 3 malam. Xiaoping tinggal di dalam gua dan berkultifasi dengan pahit. Karena pertarungan dengan Su Yunlong, luka yang dideritanya telah sembuh total setelah 3 hari. Mungkin ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Setelah pulih dari cedera ini, kekuatan tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, meningkat setidaknya 50%. Bahkan ki sebenarnya di tubuhnya meningkat dengan cepat. Dia telah mencapai puncak lapisan kesembilan alam murid bela diri. Ki sejati di titik akupuntur kesembilannya terisi dengan cepat, dan kekuatan serta energi mentalnya meningkat pesat. Bahkan ki sejatinya berkembang pesat. Saat ini, Xiaoping dapat melakukan 40 serangan tingkat master bela diri. 392. Bang! Siaping meninju, dan sebuah batu besar yang menghalangi pintu masuk gua langsung hancur berkeping-keping. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah bergetar. Hah! Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan udara segar di luar. Energi mentalnya meresap kesekeliling, dan pada saat ini, dia merasakan pemahamannya tentang langit dan bumi semakin dalam. Seolah-olah hanya ada penghalang tipis di depannya. Selama dia berhasil menerobosnya, dia akan mampu melangkah ke ranah master bela diri dan memahami misteri energi sejati. Begitu dia menerobos ke ranah master bela diri, dia akan bisa disebut Grandmaster bela diri. Sedikit lagi, Xiaoping mengedarkan seni abadi yang murni di tubuhnya. Energi sejatinya mengalir di sekitar meridiannya seperti naga banjir, menyebabkan suara gemuruh seolah-olah ada naga besar yang mengaum di udara. Energi sebenarnya dalam dantiannya memasuki tungkus surya dan langsung diubah menjadi energi sejati, berubah menjadi cairan merah tua yang menyerupai lava. Kekuatan ini memungkinkan dia untuk mengerahkan kekuatan besar dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Dapat dikatakan bahwa dirinya saat ini benar-benar mampu bertarung melawan tiga dirinya sebelumnya. Sudah tiga hari berlalu, saatnya menuju ke pusat pegunungan Klutmis dan mendapatkan air kehidupan. Xiaoping mengepalkan tangannya, ini adalah harta karun tertinggi di pegunungan Klutmis, dia pasti tidak akan melewatkannya. Tapi saat dia hendak mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok besar awan merah melayang di udara, memancarkan ki iblis yang mengjulang tinggi. Dan awan merah itu sebenarnya adalah sekelompok besar setan kelelawar. Setidaknya ada seratus orang. Manusia. Hanya ada satu manusia di sini. Setan kelelawar segera menyadari lokasi Xiaoping dan mengeluarkan suara melengking yang menyebabkan kaki seseorang mati rasa. Haha, ini bagus. Bahkan surga pun membantuku. Dia sendirian di tempat ini. Sulit baginya untuk tidak mati. Manusia-manusia ini telah menyebabkan banyak masalah bagi kita beberapa hari ini. Siapa yang tahu berapa banyak saudara kita yang telah mereka bunuh? Sekarang, kita akhirnya punya kesempatan untuk membunuh manusia dan membalas dendam atas saudara-saudara kita yang gugur. Saya pasti akan memakan dagingnya mentah-mentah. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Bunuh, bunuh dia segera. Sekelompok besar setan kelelawar meraung marah. Mereka mengepakkan sayap dan bergegas, ingin membunuh Xiaoping dan memakan dagingnya mentah-mentah. Mereka bahkan tidak mau membuang kata-kata dengannya. Manusia dan setan adalah musuh alami. Tidak mungkin mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Kamu ingin membunuhku? Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Energi elemental nyata di kedalaman dan tiannya mendidih seperti lahar. Tubuhnya segera meletus dengan aura yang menakutkan, menghantam setan kelelawar ini. Telapak Buddha yang tak tergoyahkan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang dengan telapak tangannya. Segera, suara sansekerta yang memekakan telinga terdengar di kehampaan, seolah-olah banyak Buddha yang melantunkan mantra di kedalaman dimensi. Sebuah tangan emas yang sepertinya terbuat dari emas muncul dari kehampaan. Namun, tangan Buddha ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dikelilingi oleh api merah tua, seolah membawa kemarahan sang Buddha. Nyala api semacam ini mengandung energi yang ekstrim. Itu bisa membakar dan memurnikan segalanya. Itu adalah nyala api Buddha yang dapat membersihkan dunia dari kotoran dan setan. Bang-bang-bang. Serangan telapak tangan mengguncang langit dan bumi. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia dengan kejam membombardir kelompok setan kelelawar di udara dari jarak ratusan meter. Segera, langit terbakar, seketika membakar sekelompok setan kelelawar. Kekuatan besar itu melonjak seperti gelombang pasang yang mengamuk, dengan kekuatan yang tak terbatas. Ah ah ah. Sekelompok setan kelelawar segera mengeluarkan jeritan nyaring, lebih menyedihkan dari suara babi yang disembeli. Tubuh mereka tersentuh oleh api, dan tiba-tiba seluruh tubuh mereka terbakar. Dimengkidi tubuh mereka seperti bensin, terbakar dalam sekejap. Meridian, darah, dan tulang mereka semuanya tertutup oleh api merah tua ini. Sial, bagaimana manusia ini bisa begitu tidak normal? Api macam apa ini, kenapa kita tidak bisa menghilangkannya? Selamatkan kami, selamatkan kami. Kakek manusia, jangan bunuh kami, tolong selamatkan hidup kami. Sialan manusia, jika kamu berani membunuh kami, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Setiap hari, aku akan gantung diri di tempat tidurmu, dan pada malam hari, aku akan menatapmu, menatapmu. Tidak, 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 aku tidak bisa mati seperti ini. Aku masih ingin menjadi iblis yang hebat, iblis yang hebat. Ratusan setan kelelawar diselimuti api. Mereka berjuang mati-matian, meraung, dan menggunakan segala cara untuk mencoba menghilangkan nyala api yang mengerikan ini, dengan harapan dapat memadamkannya. Namun betapapun mereka berjuang, betapapun mereka meratap, mereka tidak dapat menyingkirkan nyala api yang membara. Sebaliknya, semakin mereka berjuang, semakin banyak mereka menggunakan dimengki, semakin banyak mereka akan terbakar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan setan kelelawar jatuh ke tanah, terbakar menjadi arang, hitam, dan menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam, dan mengeluarkan suara dentuman. Terlalu kuat, ini adalah bentuk embryo dari api nyata matahari. Siaping juga kaget dengan serangan telapak tangannya sendiri. Ia tidak menyangka satu serangan telapak tangan bisa membunuh ratusan setan kelelawar. Ini bukan karena kekuatan telapak tangannya yang begitu kuat, tapi karena ada jejak api asli matahari di tubuhnya. Kekuatan seperti itu hanyalah musuh terkuat para iblis. Meskipun ini bukan kekuatan sebenarnya dari api nyata matahari, tetapi suatu kekuatan dangkal, seiring berjalannya waktu, budidayanya akan meningkat, dan dia akan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan api nyata matahari. Pada saat itu, dengan satu pukulan telapak tangan, segala sesuatu dalam radius seribuli akan berubah menjadi lautan api, dan hutan akan langsung berubah menjadi gurun tandus. Dikabarkan bahwa ketika tungku 8 trigram Taishang Lao Jun mengeluarkan jejak api, itu membentuk gunung yang berkobar. Selama puluhan juta tahun, ia diselimuti api, mengubah seluruh wilayah, mengubah langit dan bumi. Jika dia mengembangkan seni abadi yang murni ke alam tertinggi, dia mungkin bisa mencapai kekuatan yang sama. Ini adalah inti iblis. Siaping maju selangkah dan segera melihat setan kelelawar hangus di samping mereka. Dengan hembusan angin, debu mengepul, memperlihatkan ratusan inti iblis hitam. Inti iblis ini adalah inti dari iblis kelelawar dan mengandung energi dalam jumlah besar. Namun, meski mengandung energi dalam jumlah besar, mereka juga mengandung aura setan dan setan. Jika para kultifator biasa mengonsumsinya dengan gegabuh, kemungkinan besar mereka akan dirasuki oleh jejak ki iblis ini. Ini dianggap sebagai zat beracun. Kecuali jika diproses oleh Grandmaster Alchimia, ki iblis akan dibersihkan sepenuhnya. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengkonsumsinya, melahapnya, dan tidak ada risiko demonisasi. Barang bagus. Namun, mata siaping berbinar. Meskipun bagi para pembudidaya biasa, mereka harus dimurnikan oleh Grandmaster Alchimia sebelum mereka dapat melahap inti iblis ini, tungku matahari muncul di tubuhnya. Setelah tungku mataharinya benar-benar terbentuk, bahkan jika dia melahap inti iblis ini, dia akan dapat memurnikan ki iblis secara instan dan tidak akan terluka sama sekali. Manfaatnya tidak terbatas. 393 Saat ini, tujuh atau delapan orang sedang berlari cepat di pegunungan. Mereka mencari di pegunungan kabut awan untuk mencari berbagai harta karun dan manfaat. Orang yang memimpin adalah Miaoze. Dia tidak segera pergi ke pusat pegunungan Cloud Mist. Sebaliknya, dia memilih untuk mencari berbagai ramuan spiritual di dekatnya. Dia ingin menjarah semua ramuan spiritual di tempat ini sebelum memasuki pegunungan kabut awan untuk mengambil air kehidupan. Bagaimanapun, sangat sulit mendapatkan air kehidupan. Jika mereka tidak mendapatkannya dalam waktu yang ditentukan, maka perjalanan mereka ke pegunungan Cloud Mist akan sia-sia. Oleh karena itu, mereka ingin menjarah beberapa tanaman spiritual di pegunungan kabut awan sebagai kompensasinya. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan air kehidupan, itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Saudara Miao, lihat, bukankah itu Xiaoping? Tiba-tiba, seorang siswa dengan mata tajam langsung menemukan Xiaoping yang berjarak 3 hingga 4 kilometer. Dia mengembangkan teknik mata elang. Bahkan dari jarak 10 kilometer, dia bisa melihat jejak musuh. Itu sangat tajam dan tidak berbeda dengan elang sungguhan. Apa, itu Xiaoping? Mendengar ini, Miao Zhe langsung menjadi bersemangat. Faktanya, salah satu alasan dia memilih menjarah ramuan spiritual adalah untuk mencari Xiaoping untuk membalas dendam. Namun, setelah mencari selama 3 hari penuh, dia tidak dapat menemukan jejak Xiaoping. Sekarang, dia akhirnya menemukannya. Ini hanyalah sebuah keberuntungan besar. Itu benar, itu B asteris jingan terkutuk itu. Miao Zhe juga menatap ke kejauhan. Samar-samar dia bisa melihat sosok Xiaoping. Seketika, hatinya dipenuhi kebencian dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia juga ingat penghinaan besar yang dideritanya di luar pegunungan Cloud Mist. Kemarahan seperti ini tidak bisa diredam sama sekali. Kebencian baru dan kebencian lama muncul bersamaan. Saudara Miao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang siswa tidak bisa tidak bertanya. Ekspresi Miao Zhe sangat tajam. Mau bagaimana lagi? Bunuh dia. Nada suaranya tegas dan tidak ada keraguan. Ya, tujuh siswa lainnya juga mengangguk tanpa ragu. Mereka telah melakukan hal-hal seperti membunuh berkali-kali dan sangat familiar dengannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Siaping mengumpulkan inti iblis dan hendak pergi, tiba-tiba, lima atau enam tombak hitam terlempar dari jauh. Mereka merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat, melebihi kecepatan suara. Dalam sekejap, mereka tiba di depan Siaping, ingin menembus tubuhnya. Suara mendesing. Siaping secara naluriah bereaksi dan segera menggunakan langkah kunpeng. Sepasang sayap yang dipadatkan dari quintessential essence muncul di punggungnya. Dengan kepakan lembut, dia langsung terbang ratusan meter dari posisi aslinya. Bang-bang-bang. Tombak hitam itu menusuk tanah dengan keras, langsung menciptakan lima hingga enam kawah besar. Tanah beterbangan kemana-mana, dan bumi bergetar. Lebih dari selusin retakan padat muncul, memanjang hingga ratusan meter. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tombak ini. Jika Siaping tidak mengelak tepat waktu, dia akan tertusuk tombak ini dan mati tanpa penguburan. Nyaoze. Siaping mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia segera melihat tujuh atau delapan siswa melompat dari jauh dan tiba di hadapannya dalam beberapa tarikan napas. Mereka memancarkan aura yang kuat dan semuanya adalah ahli di surga pertama alam mentor bela diri. Orang yang memimpin adalah Nyaoze. Bajingan yang beruntung. Dia sebenarnya masih hidup. Nyaoze sangat tidak senang. Dia awalnya ingin melancarkan serangan diam-diam dan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain masih bisa mengelak di saat genting dan melarikan diri dengan nyawanya. Kamu benar-benar ingin melancarkan serangan diam-diam dan membunuhku. Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan serius? Jika saya melaporkan hal ini ke sekolah, kalian semua tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Anda semua akan dipenjara seumur hidup. Apakah kamu mengerti? Siaping menatap sekelompok orang ini dengan tatapan mematikan di matanya. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar tepat waktu, dia takut tombak itu akan menembus tubuhnya. Ini adalah kejahatan pembunuhan. Jejak kemarahan melonjak di dalam hatinya. Kelompok orang ini terlalu tidak bermoral. Kejahatan serius. Nyaoze sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Apakah kamu tidak tahu? Di Pegunungan Cloud Mist, itu adalah tempat di luar hukum. Ini adalah tempat uji coba. Bahkan pemerintah federal tidak dapat ikut campur dalam hal ini. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di sini, tidak ada orang yang bersalah membunuh siapapun. Setelah kamu pergi, tidak ada yang diizinkan untuk melanjutkan apa yang terjadi di sini. Lagi pula, sebelum memasuki Pegunungan Cloud Mist, kita semua menandatangani kontrak hidup dan mati. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang ini. Dia menatap siaping dengan tatapan mematikan. Saudara Miao, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan anak ini? Bunuh saja dia segera. Beraninya dia menindas saudara Miao. Itu sama dengan menindas arestolege dan mempermalukan kita. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Saudara Nizen sudah lama berkata bahwa ketika kita melihat siaping, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Bunuh dia tanpa ampun. Enam atau tujuh mahasiswa arestolege menatap siaping dengan ganas. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka semua menerima perintah dari Nizen untuk membunuh siaping. Meskipun siaping telah menunjukkan kekuatan sebelumnya, itu terjadi di masa lalu. Setelah memasuki Pegunungan Cloud Mist, semuanya telah maju ke alam Master Beladiri. Kekuatan mereka sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siaping. Meskipun siaping mungkin melampaui mereka di masa depan, pada saat ini, mereka lebih kuat dari siaping. Selain itu, mereka tidak akan memberi siaping kesempatan untuk berkembang. Mereka harus membunuh Momok ini. Membunuh. Miaoze tertawa dingin. Dia tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan siaping. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia juga telah maju ke alam Master Beladiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual Yuan. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, aura hitam dalam jumlah besar keluar dari pori-porinya. Bagaikan kabut hitam yang memenuhi langit. Sepanjang perjalanan, rumput liar di tanah layu. Bahkan tanahnya berubah menjadi rawa hitam yang mengandung racun yang sangat beracun. Setelah maju ke alam Master Beladiri, garis keturunan ular multi warna Miaoze telah diaktifkan sepenuhnya. Darahnya mengandung bisa ular beraneka warna. Bahkan Yuan spiritualnya membawa gas beracun. Dengan setiap gerakannya, dia bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Jika seorang seniman Beladiri biasa menghirup gas beracun ini, mereka akan langsung mati dalam waktu kurang dari 3 detik. Dengan kekuatan seperti ini, dia tak terkalahkan di pegunungan kabut awan dan membunuh iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kamu sedang mendekati kematian. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia maju selangkah dan meninju udara. Tinju besar yang menyala-nyala meledak, dan udara di sekitarnya terdorong ke segala arah. Pukulan ini sangat kuat dan berat. Itu seperti auman beruang. Nyala api yang mengerikan membakar gas beracun hingga bersih dalam sekejap. Itu telah dimurnikan sepenuhnya. Ia bahkan tidak bisa mencapai jarak 3 meter dari siaping. Dong. Dengan pukulan di udara, kekuatan tinju yang menakutkan itu mendarat dengan kuat di kepala Miaoze. Dalam sekejap, seluruh tubuh Miaoze terlempar seperti bola. 394. Engah. Miaoze mau tidak mau memuntahkan seteguk darah, menodai pakaiannya menjadi merah. Dia memandang siaping dengan tidak percaya. Tidak mungkin, aku, Miaoze, telah kalah. Aku sebenarnya dikalahkan oleh satu pukulan dan bahkan tidak bisa melawan. Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Ilusi? Ini jelas merupakan ilusi. Dia sama sekali tidak percaya hal ini terjadi. Kita harus tahu bahwa dia sekarang telah maju ke alam Master Bella Diri, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Lawannya paling banyak berada di surga ke-8 alam Master Bella Diri. Tapi sekarang, dia adalah ahli seni Bella Diri di Master Realm. Menurut perbandingan kekuatan ini, seharusnya Miaoze yang dengan mudah membunuh siaping, tapi kenapa sebaliknya? Tidak ada yang tak mungkin. Siaping memandang Miaoze dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu pikir kamu bisa pamer di depanku dan membalas dendam setelah maju ke alam Master Bella Diri? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Di luar, kamu dipukul seperti anjing mati olehku. Di pegunungan kabut awan, hal yang sama juga terjadi. Miaoze, kamu hanya memiliki kekuatan seperti ini. Kata-kata ini sangat membombardir hati Miaoze, menyebabkan dia menjadi gila dan menusuk jantungnya. Ah! Miaoze menjadi gila dan berteriak. Bajingan sialan, aku, Miaoze, adalah anggota keluarga kerajaan. Aku dilahirkan dengan garis keturunan bangsawan. Bagaimana bisa orang biasa sepertimu dibandingkan denganku? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku, Miaoze, melebih-lebihkan diriku sendiri dan menyebutku sampah. Beraninya kamu, beraninya kamu. Dengan keras, dia berjuang keluar dari tembok gunung dan bergegas menuju Siaping. Seluruh tubuhnya seperti ular berbisa. Tubuhnya bungkuk seperti pegas, dan dia meledak dengan gila-gilaan. Hanya dalam waktu singkat, dia terbang ratusan meter dan tiba di depan Siaping. Siaping bahkan tidak memandangnya. Dia langsung menyerang dan menghantam udara di udara. Segera, udara dalam radius 100 meter bergetar. Terdengar auman samar binatang buas yang mengguncang hutan. Dong. Telapak tangan ini dengan kejam menghantam tubuh Miaoze, langsung menghempaskannya ke tanah, menciptakan kawah besar berbentuk manusia. Ia tergeletak di tanah seperti kura-kura, dengan puluhan tulang di tubuhnya patah. Asap dan debu mengepul. Tidak mustahil. Mata Miaoze membelalak saat dia berusaha keluar. Namun, tubuhnya diinjak oleh kaki besar Siaping. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar dari lubang yang dalam. Pada saat ini, hatinya telah hancur total. Tidak apa-apa saat dia berada di luar pegunungan Cloud Mist. Namun, setelah memasuki pegunungan kabut awan dan maju ke alam master bela diri, dia sama sekali tidak dapat melakukannya. Menurut akal sehat, dia jauh lebih kuat dari Siaping. Namun kini, ia dengan mudah dikalahkan oleh Siaping. Hasil yang memalukan seperti itu tidak bisa diterima olehnya. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu ingin mati? Siaping menatap Miaoze dengan dingin. Mata Miaoze langsung melebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah kamu tidak tahu siapa aku, Miaoze? Jika kamu berani membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Sebelumnya, dia telah membunuh banyak orang, membantai siapapun yang tidak dia sukai. Mengandalkan statusnya sebagai klan berdaulat, dia tidak terkendali, berpikir bahwa dia dilahirkan untuk menjadi superior. Namun saat ini, dia juga merasakan ketakutan akan kematian. Hidup dan matinya ada di tangan pihak lain. Berhenti, Siaping, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Salah satu siswa berteriak dengan marah. Itu Miaoze, pewaris klan Miao, anak bangsawan dari klan berdaulat. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi membunuhnya? Apakah kamu tahu cara menulis kata, kematian? Status Miaoze jauh lebih tinggi daripada petani dari planet Yan Huang seperti Anda. Apakah dia seseorang yang bisa kamu sentuh? Keluar dari sini. Jika kamu berani membunuhnya, kamu juga akan mati. Seluruh Cloud Rilem tidak akan mentolerirmu. Tahukah kamu itu? Enam atau tujuh siswa berteriak dengan marah, menatap Siaping dan mengancamnya. Bang! Siaping menamparkan bagian atas kepala Miaoze dengan backhand. Kekuatan mengerikan meletus, dan dengan retakan, kepala Miaoze hancur berkeping-keping seperti semangka. Miaoze bahkan tidak sempat mengerang. Dia meninggal secara tragis di tempat. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Jangan berani membunuhnya. Menurutmu siapa Miaoze itu? Jika dia bilang dia tidak berani membunuhku, maka dia tidak akan berani membunuhku. Jika dia berani memprovokasiku, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Saya, Siaping, tidak memiliki pantangan dalam hal pembunuhan. Siaping memandang sekelompok siswa dengan acuh tak acuh. Matanya menunjukkan niat membunuh yang mendalam. Apakah kamu pikir kamu bisa mengamuk hanya karena kamu berasal dari keluarga berdaulat? Apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku dan membuatku takut padamu? Sekarang aku telah membunuhnya, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Dia bahkan tidak melihat kematian Miaoze. Seolah-olah dia sedang menginjak seekor semut. Sial, sial. Dia benar-benar berani membunuh Miaoze. Beraninya dia, petani dari planet Yan Huang ini benar-benar punya nyali. Seorang siswa berteriak dengan marah. Matanya melebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Siaping benar-benar berani membunuh seseorang. Dia membunuh seseorang tanpa tabu dan bahkan membunuh Miaoze. Dia tidak bisa membayangkan betapa dasyatnya kemarahan jika keluarga Miao mengetahui hal ini. Mungkin seluruh laut rilem akan terguncang, dan banyak orang akan terlibat. Bunuh dia, bunuh wanita jalang ini, dan balas dendam pada Miaoze. Dia sudah mati. Bajingan sialan ini sudah mati. Setelah membunuh Miaoze, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Dia bahkan membunuh orang-orang di Ares Chol Lege. Jika kita tidak membunuhnya, itu tidak bisa ditoleransi. Enam atau tujuh siswa sangat marah. Mereka menyaksikan Miaoze mati, ditampar sampai mati oleh Siaping, dan bahkan kepalanya dihantam semangka. Bisa dibayangkan kemarahan di hati mereka sekarang. Mereka tidak sabar untuk merobek tubuh Siaping menjadi beberapa bagian. Wuss. Dalam sekejap, tujuh master bela diri di surga pertama alam master bela diri menyerang pada saat yang bersamaan. Esensi asli di udara bergetar, dan tujuh tangan besar meraih dengan kuat, mencoba mencubit Siaping sampai mati seperti nyamuk. Keterampilan perlindungan tubuh utara gelap. Siaping berdiri di tempatnya, tangannya membentuk lingkaran, membentuk simbol Tai Chi. Sebuah penghalang esensi asli yang transparan terhalang di depan tubuhnya, seperti air yang mengalir. Bang-bang-bang. Tangan besar tujuh esensi asli mencengkeram dengan kuat dan bertabrakan dengan keterampilan perlindungan tubuh ini. Segera, suara keras terdengar, dan penghalang transparan itu berguncang dan bertabrakan ribuan kali. Namun, serangan lawan tidak dapat menembus penghalang ini, dan pada akhirnya, kekuatan ini dipantulkan kembali dengan kuat. Ah-ah-ah. Seketika ketujuh siswa itu langsung mengeluarkan teriakan nyaring. Tubuh mereka terluka oleh kekuatan ini, dan seluruh tubuh mereka terbang ratusan meter, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan banyak darah dan jatuh ke tanah sambil bergerak-gerak. Rasa sakit yang parah menyebar kemana-mana, yang beberapa kali lebih menyakitkan daripada seorang gadis yang melahirkan. 395. Sial, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Kita sama sekali bukan tandingannya. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, kita akan mati. Lari, cepat lari. Saat kita pergi, kita akan menemukan seseorang untuk membalas dendam. Jika berita bahwa dia membunuh Miao Z tersebar dan keluarga Miao mengetahuinya, dia pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ketujuh siswa itu berjuang untuk bangkit dari tanah. Mereka segera tahu bahwa mereka bukan tandingan siaping. Jika mereka tetap di tempatnya, mereka mungkin akan terbunuh dalam beberapa tarikan napas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka saling memandang dan segera pergi ke tujuh arah berbeda. Selama salah satu dari mereka bisa hidup dan mengirim pesan, siaping pasti sudah mati. Orang-orang ini bertekad untuk membalas dendam kali ini. Mereka tidak bisa membiarkan siaping pergi. Kamu tidak bisa lari. Siaping menatap ketujuh siswa itu dengan cahaya dingin di matanya, mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan para siswa ini tetap hidup. Kalau tidak, pasti akan menimbulkan masalah besar. Dia bertepuk tangan, dan dengan keras, sebuah batu besar di tanah terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia meraihnya dengan tangannya yang besar dan melemparkannya ke arah para siswa. Metode budidaya senjata tersembunyi tertinggi, tujuh anak panah penusup kepala. Segera, esensi sejati yang kejam melilit batu-batu ini. Kehendak spiritualnya sepertinya menyatu ke dalam batu pada saat ini, dan terjadi perubahan yang luar biasa. Jika Xiaoping pernah menggunakan head piercing seven arrows sebelumnya, senjata tersembunyi ini seperti peluru. Mereka sangat cepat, membombardir musuh dengan kecepatan kilat. Namun kini, senjata tersembunyi tersebut sepertinya menyatu dengan kekuatan spiritual. Seolah-olah mereka dilengkapi dengan sistem pelacakan cerdas. Mereka dapat dikendalikan oleh Xiaoping sesuka hati seolah-olah itu adalah jari-jarinya. Kekuatan ledakan ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Itu beberapa kali lebih kejam. Bersembunyi. Seorang siswa berteriak putus asa. Dia merasakan bahaya fatal datang dari tubuhnya. Siswa lain juga merasakan bahayanya. Ada yang merayap seperti ular piton, ada yang menari seperti kupu-kupu, dan ada pula yang bergoyang mengikuti angin seperti daun willow. Semua orang menggunakan gerak kaki mereka yang paling indah untuk menghindari senjata tersembunyi ini. Tapi sudah terlambat. Senjata tersembunyi ini seperti peluru kendali. Mereka menangkap aura para siswa tersebut. Tidak peduli bagaimana mereka menghindar, mereka tidak dapat menghindari serangan ini. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Dalam beberapa tarikan napas, mereka hanya mampu melarikan diri lebih dari seratus meter. Namun, kecepatan senjata tersembunyi tersebut melebihi kecepatan suara. Dengan jarak yang begitu pendek dan kecepatan yang begitu cepat, bagaimana mungkin mereka bisa menghindarinya? Siu-siu-siu. Dalam sekejap, batu-batu itu sampai di hadapan para siswa. Dengan suara puci, sebuah batu merobek udara, membawa serta kekuatan Zen Yuan. Itu dengan mudah menembus tenggorokan seorang siswa, dan sejumlah besar darah mengalir keluar, membuat tanah menjadi merah. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan matanya terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia telah terbunuh dari jarak lebih dari seratus meter. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Dua bidak lagi terbang dari belakang, dan dengan keras, langsung menembus hati kedua siswa itu. Tubuh mereka terlempar, dan mereka menabrak tembok gunung di kejauhan. Dua lubang berbentuk manusia muncul, asap dan debu mengepul, dan pecahan batu beterbangan ke segala arah. Empat batu sisanya menghantam kepala siswa yang tersisa. Mereka berdiri di tempatnya, tidak mampu bergerak satu langkah pun ke depan. Kepala mereka meledak seperti semangka. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Mereka meninggal dengan mengenaskan. Mereka semua mati. Xia Ping melangkah maju dan memastikan kondisi kematian para siswa. Dia hanya bersantai setelah memastikan bahwa mereka semua sudah mati. Lagi pula, jika dia membiarkan seorang siswa melarikan diri dan melapor kembali, itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Di saat yang sama, dia merasa sedikit emosional. Setelah memahami kekuatan Zhen Yuan, tujuh anak panah yang menusuk kepala tampaknya menjadi lebih kuat. Samar-samar ia memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuh musuh dari jarak jauh. Dia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang akan dimilikinya jika dia menukar tujuh anak panah penusuk kepala tingkat ketiga. Sepertinya aku tidak bisa menunjukkan wujud asliku di pegunungan Cloud. Kalau tidak, semua yang kulakukan akan dibatasi. Aku harus mengubah penampilanku. Mata Xiaoping berkedip. Melalui kejadian tersebut, ia mengetahui jika ia terus berakting dengan penampilannya saat ini, pasti akan sangat merepotkan. Jika dia membunuh beberapa penerus klan raja, dia pasti akan menimbulkan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik Raja Rilem. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, dia belum memiliki kemampuan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat ini. Jika dia mengubah penampilannya, bahkan jika dia membunuh para siswa itu, tidak ada yang akan tahu bahwa Xiaopinglah yang melakukannya. Lalu, bahkan jika klan raja ingin mencari seseorang untuk membalas dendam, mereka tidak akan tahu siapa yang harus dicari. Sistem, tukarkan dengan masker kulit manusia. Memikirkan hal ini, Xiaoping segera memerintahkan sistem untuk menukar barang. Sistem menjawab, Ya, tuan rumah. Dengan tepuk tangan, masker kulit manusia muncul di tangannya. Itu setipis sayap jangkrik. Ketika dia menaruhnya di wajahnya, dia segera mengubah penampilan aslinya dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bahkan aura di tubuhnya telah berubah. Diperkirakan meskipun orang tuanya berdiri di depannya, mereka tidak akan bisa mengenalinya sebagai Xiaoping. Efek seperti itu sama sekali tidak sebanding dengan efek masker kulit manusia biasa. Bisa dikatakan cerdik dan indah. Seperti yang diharapkan dari masker kulit manusia yang diproduksi oleh sistem. Nilainya seribu poin kebencian. Setelah memakai masker kulit manusia, tidak hanya penampilan saya yang berubah, bahkan aura saya pun ikut berubah. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengenali saya. Xiaoping mengepalkan tangannya. Selanjutnya, dia juga menukarkan air pelarut mayat dan melelekan tubuh Miaose dan yang lainnya sepenuhnya. Dengan cara ini, bahkan para dewa pun tidak akan tahu siapa yang membunuh mereka. Bahkan jika orang-orang dari klan raja mengetahui bahwa murid-murid mereka telah meninggal di pegunungan awan, mereka tidak dapat datang untuk menyelidikinya karena keterbatasan kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini mati sia-sia. Cek-cek, aku tidak menyangka orang-orang ini mendapat banyak keuntungan. Xiaoping juga memperoleh lima atau enam ramuan spiritual dari orang-orang ini. Tumbuhan spiritual ini semuanya ditanam di pegunungan cloud dan sangat berharga. Sebatang ramuan spiritual berumur seabad bernilai tidak kurang dari pil yin yang mendalam. Selain itu, ia juga menemukan lebih dari selusin pil naga dan harimau ruyi dari Miaose dan yang lainnya, serta beberapa pil penyembuh. Ini semua dipersiapkan untuk penjelajahan pegunungan cloud, dan sekarang menjadi miliknya. Setelah menangani masalah ini selama setengah jam, Xiaoping merasa tidak ada kesalahan dan meninggalkan tempat itu. Tidak akan lama lagi aku akan menuju ke pusat pegunungan awan. Aku harus menemukan air kehidupan di dalamnya. Xiaoping selalu ingat tujuan sebenarnya datang ke Cloud Mountain Rang kali ini. 396 Astaga! Xiaoping menggunakan kunpeng steps saat dia berlari. Dia seperti burung besar, kecepatannya secepat kilat. Dalam perjalanannya ia melewati gunung, sungai, lembah, rawa, dan tempat lainnya. Dia berlari selama dua hingga tiga hari, menempuh jarak ribuan kilometer, dan akhirnya tiba di pusat pegunungan Cloud. Ini pusatnya. Xiaoping tiba di tengah pegunungan dan segera merasakan bahwa pusat tersebut dikelilingi oleh kekuatan misterius. Ki iblis yang sangat jahat keluar dari dalam inti, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Itu dikelilingi oleh lapisan tipis penghalang energi, seperti cangkang telur, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu sangat misterius. Haha, setelah beberapa hari, kita akhirnya sampai di pusat. Ini adalah pusat pegunungan awan, tempat yang berisi air kehidupan. Saya merasa ini adalah sumber ki jahat. Tampaknya menekan iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ini memang misterius. Jangan tunda lagi dan masuklah untuk melihatnya. Jangan biarkan orang lain mengalahkan kita. Pada saat ini, selain Xiaoping, beberapa siswa lain juga tiba di pusat pada waktu yang bersamaan. Setidaknya ada 20 hingga 30 orang. Mereka melihat penghalang energi di depan mereka dengan penuh semangat, ingin mencobanya. Astaga! Xiaoping tidak berkata apa-apa dan langsung masuk. Segera, dia merasakan ruang di sekitarnya berkali-kali lipat lebih luas. Di depannya ada rangkaian gunung besar yang tak berujung. Masing-masing gunung memiliki tinggi setidaknya puluhan ribu meter. Mereka mengjulang tinggi ke awan dan tampak sangat megah. Ia tahu bahwa ini adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh pelipatan spasial. Area di sini jauh lebih luas daripada dunia luar. Itu seperti sebuah dunia kecil. Terlebih lagi, aura pegunungan ini saling terhubung satu sama lain, seolah-olah menjadi satu kesatuan. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di udara, seperti kekuatan langit dan bumi, menekan area ini, sehingga mustahil bagi iblis untuk pergi. Spektakuler, sungguh terlalu spektakuler. Saya tidak menyangka ruangan di sini begitu besar. Sepuluh kali lebih besar dari dunia luar. Dikatakan bahwa ada total 18 ribu puncak gunung di sini. Setiap puncak gunung dipindahkan ke sini dari tempat lain oleh makhluk maha kuasa kuno. Mereka ditempatkan di inti wilayah ini, membentuk formasi tak tertandingi yang menekan roh jahat. Himpunan, apa itu Array? Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Formasi susunan merupakan metode yang meminjam kekuatan langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa semua energi di dunia memiliki meridian uniknya sendiri, dan Array Grandmaster dapat melihat melalui meridian energi ini dan mengatur formasi susunan yang beresonansi dengan energi langit dan bumi, mengubah meridian energi dan menampilkan segala jenis energi. Dampak yang tak terbayangkan. Beberapa susunan sihir dapat meningkatkan kemurnian energi dan mengubah suatu daerah menjadi surga budidaya. Beberapa susunan sihir dapat memadatkan energi jahat dan menyempurnakan senjata menjadi senjata berharga. Beberapa susunan sihir dapat membentuk labirin untuk menjebak musuh. Beberapa susunan sihir dapat menyerang musuh dan meledak dengan energi yang menghancurkan dunia. Satu gelombang saja dapat menghancurkan suatu negara. Jumlahnya sangat banyak. Memang, saya juga pernah mendengar tentang profesi Array Master. Namun, profesi ini memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi. Mereka yang tidak memiliki bakat bahkan tidak bisa masuk. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan besar langit dan bumi. 18 ribu gunung besar dipindahkan dan menekan saluran energi di wilayah ini. Kekuatan macam apa ini? Itu sungguh menggemparkan. Meskipun teknologi saat ini telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan oleh manusia seribu tahun yang lalu, namun masih sangat sulit untuk mencapainya. Sulit membayangkan betapa kuatnya para ahli manusia di zaman kuno. Siaping juga merasakan bahwa susunan di sini sangat misterius dan tidak dapat dipindahkan secara sembarangan. Itu mengandung energi yang menakutkan dan bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia. Menyentuhnya berarti kematian. Masalahnya, dimanakah air kehidupan? Hanya itu yang saya pedulikan, seseorang bertanya. Banyak orang mengangguk. Hal-hal seperti susunan terlalu jauh dari mereka. Mereka masih berharap menemukan air kehidupan. Inilah tujuan sebenarnya mereka datang ke pegunungan Cloud. Masalahnya adalah posisi gunung-gunung ini tidak tetap. Mereka akan berubah sesekali, jadi tidak ada cara untuk menemukannya. Sekalipun orang datang ke sini sebelumnya, mereka tidak dapat memberikan informasi berguna apapun. Kami hanya bisa mencari perlahan, kata seseorang dengan suara yang dalam. Tiba-tiba seseorang berseru, kamu pasti bercanda. Total ada 18 ribu gunung di sini. Kalau kita mencari pelan-pelan, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pegunungan awan pasti sudah lama ditutup. Siswa lainnya juga tercengang. Untuk menjelajahi 18 ribu gunung, satu tahun saja mungkin tidak cukup. Hanya dalam sebulan, mereka mungkin tidak bisa mendekati altar pusat. Lagi pula, ku dengar setiap gunung sebenarnya memiliki ruang unik dengan sejumlah besar iblis jahat yang tinggal di dalamnya. Begitu Anda masuk, itu akan sangat berbahaya. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kamu mati di sana, kata seorang siswa dengan ekspresi serius. Bukan berarti tidak ada bahaya dalam menjelajahi pegunungan. Setiap gunung setara dengan ruang alternatif dengan sejumlah besar iblis jahat yang ditekan di dalamnya. Jika Anda masuk, Anda pasti akan menghadapi bahaya kematian. Tidak ada cara lain. Inilah sebabnya mengapa sangat sulit menemukan air kehidupan. Anda hanya dapat memperolehnya dengan keberuntungan. Seseorang merentangkan tangannya, menandakan bahwa jika tidak sulit mendapatkan air kehidupan, itu tidak akan disebut pertemuan yang kebetulan. Swash swash swash. Tiba-tiba, aura menakutkan datang dari jauh. Segera, selusin siswa rilem Master Bela Diri berlari dan muncul di depan semua orang. Apa? Segera, para siswa di sekitarnya menjadi waspada dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Orang-orang di depan mereka semuanya adalah Master Bela Diri, tetapi mereka semua berada di surga ke-9 dari alam prajurit Bela Diri dan belum menerobos ke alam Master Bela Diri. Kekuatan mereka jauh lebih rendah. Meskipun banyak siswa yang sengaja berhenti di alam prajurit Bela Diri surga ke-9 dan tidak menerobos, ada juga beberapa siswa yang terjebak di alam ini dan tidak dapat menerobos. Bahkan jika mereka memasuki Pegunungan Cloud, mereka tidak bisa langsung menjadi Master Bela Diri. Ada banyak seniman Bela Diri seperti ini. Setidaknya 20 hingga 30 siswa yang datang bersama siaping juga seperti ini. Halo semuanya. Pemimpin kelompok orang ini, seorang pria berbaju hijau, berkata. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, merupakan berkah bagimu untuk bertemu dengan kami. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami untuk mencari air kehidupan? Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa berbagi air kehidupan secara merata dan berkembang bersama. Itu juga merupakan hal yang membahagiakan. Bagaimana menurut Anda? Dia menyampaikan undangan ke siaping dan yang lainnya. Mendengar hal tersebut, banyak siswa yang tergoda. Lagi pula, jika mereka bisa bertindak bersama dengan Master Bela Diri, pencarian di Pegunungan tidak hanya akan lebih efisien, tetapi juga akan lebih aman. 397. Siaping bukan satu-satunya. Beberapa siswa tidak percaya bahwa guru Bela Diri ini akan berbaik hati bergandengan tangan dengan mereka tanpa alasan dan berbagi manfaat dengan mereka. Lagi pula, siapa yang mau berbagi keuntungan jika bisa mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri? Apakah mereka benar-benar menganggap orang lain bodoh? Tidak perlu untuk itu, senior. Benar, lebih baik kita melakukannya sendiri. Orang-orang di alam Bela Diri seperti kami hanya akan menjadi beban jika kami tetap bersamamu. Benar, kami tidak seharusnya menahanmu. Jika tidak ada hal lain, kami pamit dulu. Beberapa siswa ingin segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada pria berbaju hijau dan yang lainnya. Tunggu. Pria berbaju hijau itu berteriak. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia menatap siswa yang ingin pergi. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Apa kamu tidak percaya padaku? Rasa dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyelimuti sekelompok siswa yang ingin pergi. Ini terlalu lancang. Seorang rekan pria berbaju hijau juga berteriak dengan marah. Kami para master Bela Diri di sini untuk mengundang kalian bekerja sama dan mendapatkan air kehidupan bersama. Ini adalah kehormatan bagi kalian. Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju, tetapi Anda sebenarnya berani meragukan kami. Perilaku ini merupakan penghinaan terhadap karakter kami. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia mengambil kesempatan itu untuk membalikan badan dan menatap para siswa yang ingin pergi. Senior, kami. Kami tidak bermaksud seperti itu. Sekelompok siswa dapat merasakan tekanan mengerikan dari pria berbaju hijau dan yang lainnya. Itu adalah aura seorang master Bela Diri yang bisa menghancurkan mereka. Mereka tidak bisa menandinginya sama sekali. Jika orang-orang ini meledak, kemungkinan besar mereka akan mendapat masalah hari ini. Jika bukan itu maksud kami, lalu apa maksudmu? Pria berbaju hijau menatap sekelompok orang dan mencibir. Status kami jauh lebih tinggi dari Anda. Sekarang, kami berinisiatif mengundang Anda menjelajah bersama dan setuju untuk berbagi air kehidupan dengan Anda. Kondisi kami sangat baik. Namun, Anda semua membuat alasan. Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Katakan padaku, apakah perilaku ini benar? Bukankah itu sangat tidak sopan? Mendengar ini, ekspresi banyak siswa berubah. Ini adalah kata-kata yang kasar. Biasanya, mereka tidak akan menolak ajakan seperti itu. Ini adalah manfaat yang dikirimkan ke depan pintu mereka. Namun, pihak lain terlalu kuat, dan mereka berada di tempat berbahaya seperti pegunungan kabut awan. Mereka tentu saja khawatir pihak lain mungkin merencanakan sesuatu. Ini adalah sifat manusia. Baiklah, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jika kamu tidak membantah, aku akan menerima apa yang sudah kamu sepakati. Mari kita jelajahi gunung ini bersama-sama dan dengan senang hati mendapatkan air kehidupan. Bukankah itu hal yang mengembirakan? Jika ada yang berani menolak, itu tidak memberi kita muka, dan itu sama saja dengan menamparkan muka kita. Jika Anda memprovokasi kami seperti ini, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tentu saja, jika kalian setuju untuk bergabung dengan kami, maka kita semua akan menjadi satu keluarga. Jika kita menemukan air kehidupan, maka semua orang akan mendapat bagian. Kalian semua akan bisa maju ke ranah Master Beladiri, atau bahkan Grandmaster. Di masa depan, kamu akan bisa menonjol. Pria berjubah hijau itu menatap para siswa ini. Metodenya keras dan lembut. Dia memberikan tamparan dan wortel, terus-menerus menghilangkan kewaspadaan para siswa dan menenangkan hati mereka. Harus dikatakan bahwa metodenya sangat brilian. Jika ini terus berlanjut, dia akan mampu menundukkan kelompok siswa ini sepenuhnya. Senior, saya tidak akan ikut serta dalam masalah ini. Saya pribadi lebih suka bertindak sendiri. Saat ini, siaping berdiri dan berkata kepada sekelompok orang. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, para siswa di sekitarnya terkejut. Saat ini, sebenarnya ada seseorang yang berani berdiri dan berjuang untuk hidupnya. Apakah dia lelah hidup? Nak, apakah kamu memakan hati beruang dan hati macan tutul? Kami sudah banyak bicara, tapi Anda masih belum tahu bagaimana menghargai bantuan. Anda tidak memberi kami muka dan masih ingin bertindak sendiri. Kamu mau mati, salah satu teman di sebelah pria berjubah hijau itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia hanya ingin merobek-robek siaping. Mereka menggunakan segala cara untuk menaklukkan kelompok siswa ini sebagai bawahan dan umpan meriam. Melihat mereka akan segera sukses, anak ini justru berani berdiri, menimbulkan masalah, menjadi duri, dan menggagalkan rencana mereka. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka sekarang. Mereka bahkan berpikir untuk membunuh siaping. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Siaping tenang dan tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Satu demi satu, para ahli alam Master Beladiri datang ke sini dan ingin mengajak kita menjadi teman mereka. Setelah menemukan air kehidupan, mereka bahkan ingin membaginya dengan kita. Apa kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Saya belum pernah mendengar seekor gajah mencari semut sebagai temannya. Banyak siswa yang mengangguk. Mereka juga curiga dengan hal ini. Salah satu dari Master Beladiri ini bisa mengalahkan sepuluh dari mereka. Mengapa mereka memilih menjadi sahabat dan bahkan membagi ramuan kehidupan? Bukankah ini memberikan manfaat bagi orang lain? Jika saya tidak salah, Anda ingin menggunakan kami sebagai umpan meriam. Siaping menatap sekelompok orang ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dikatakan bahwa di antara 18 ribu puncak gunung, ada sejumlah besar setan jahat yang tinggal di setiap puncak. Ini sangat berbahaya. Beberapa puncak gunung memiliki lingkungan yang keras dan padat. Aura setan. Jika kamu masuk sembarangan, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan ahli alam Master Beladiri tidak akan bisa melarikan diri. Saya kira Anda juga khawatir jika Anda memasuki puncak gunung yang berbahaya, Anda mungkin menghadapi ancaman yang mengerikan. Ketika saatnya tiba, sebelum Anda menemukan air kehidupan, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Oleh karena itu, kamu memerlukan umpan meriam untuk mengintaimu dan menemukan tempat yang aman. Dengan begitu, itu akan menjadi sangat mudah. Dapat dikatakan bahwa jika kami mengikuti Anda, tidak hanya tidak ada harapan untuk memperoleh air kehidupan, tetapi kami bahkan mungkin kehilangan nyawa. Katakan padaku, apakah kami setuju untuk menjadi umpan meriammu? Dia dengan singkat menyatakan tujuan orang-orang ini. Kata-katanya menyebabkan ekspresi siswa di sekitarnya berubah drastis. Sebelumnya, mereka hanya menduga orang-orang tersebut memiliki motif tersembunyi. Namun, setelah mendengar analisis Xiaoping, mereka semua mengerti. Ternyata mereka berencana menggunakannya sebagai umpan meriam. Tak heran jika mereka begitu antusias dan berinisiatif mengajak mereka untuk bergabung dan berbagi air kehidupan. Ini terlalu jahat. Jika mereka setuju, mereka mungkin akan mendapat masalah. Tutup paruhmu. Seorang senior yang tinggi berteriak dengan marah, kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Mengucapkan kata-kata yang tidak terduga untuk menabur perselisihan di sini, apa yang kamu rencanakan. Kami berbaik hati mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dan menjelajah bersama. Bukan saja Anda tidak tahu bagaimana harus bersyukur, tetapi Anda sebenarnya ingin mencoreng reputasi kami. Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Seorang siswa dengan flat top menunjukkan sinar dingin di matanya. Semuanya, menurutku anak ini kemungkinan besar adalah iblis yang menyamar. Dia sengaja bersembunyi di antara kita manusia untuk menyebarkan perselisihan. Mengapa kita tidak menangkapnya dan menyelidikinya secara menyeluruh? 398. Wajah para siswa di sekitarnya berubah. Mereka segera tahu bahwa pria berpakaian biru dan kelompoknya ingin mencari alasan untuk menghadapi siaping, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, dan menakut-nakuti mereka. Inilah yang disebut, burung yang menonjol akan ditembak. Namun, mereka tidak berdaya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika mereka terikat bersama, mereka tidak akan menjadi tandingan para ahli tingkat master bela diri ini. Saya juga merasa ada yang tidak beres dengan anak ini. Kami mengundangnya dengan niat baik, tapi dia tetap di sini untuk menolak. Situasi ini sangat tidak biasa. Bahkan jika dia tidak berubah dari iblis, dia mungkin memiliki hubungan yang baik dengan iblis. Kalian maju dan tangkap dia. Mari kita lihat trik apa yang dia miliki. Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata yang tidak bersatu seperti itu. Pria berpakaian biru itu mencibir. Dia menatap siaping, menunjukkan sedikit rasa dingin. Bocah ini justru berani membeberkan plotnya di depan banyak orang. Apakah dia sedang mencari kematian? Jika mereka tidak memukuli anak ini untuk menakuti monyet, rencana mereka akan hancur. Namun, ini juga bagus. Setelah menghajar orang ini, siswa lain akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, jika duri muncul satu per satu, mungkin akan menimbulkan masalah besar. Nak, kemarilah untukku. Dengan ledakan, ketiga siswa jangkung itu memasang senyuman garang di wajah mereka. Tubuh mereka memancarkan aura yang mengerikan, dan bahkan tanah berguncang dan retak. Mereka bertiga meraih dengan tangan besar mereka, dan udara bergetar dan ledakan terjadi entah dari mana. Wajah para siswa di sekitarnya berubah drastis. Wajah mereka seputih kertas. Merasakan guncangan yang kuat, akibat dari ki mendorong mereka mundur puluhan langkah, dan seteguk darah muncrat. Mereka semua kaget. Kesenjangan antara alam prajurit bela diri dan alam master bela diri terlalu besar. Mereka tidak perlu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Serangan setelahnya saja sudah cukup untuk melukai mereka secara serius. Bodoh. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia langsung bergerak. Sebuah telapak tangan turun dari langit, dan hutan pegunungan berguncang. Itu seperti binatang buas yang tiada taranya, dan udaranya bergetar ribuan kali. Bang-bang-bang. Itu hanya sebuah telapak tangan, tapi tekanan mengerikan itu meredah. Tangan besar True Essence lawan segera hancur dan dikalahkan sepenuhnya. Kekuatan mengerikan itu langsung ditransmisikan. Ketiga siswa jangkung itu langsung terguncang hingga muntah darah. Mereka dengan kejam ditampar ke tanah seperti air banjir yang keluar dari bendungan. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dengan suara retak, mereka bertiga tergeletak di tanah seperti kura-kura, dengan paksa menghancurkan lubang berbentuk manusia. Lusinan retakan muncul di tanah, dan tidak bisa menahan muncrat banyak darah. Lebih dari selusin tulang mereka patah. Setelah itu, siaping meraih tangannya, menarik mereka bertiga berdiri. Sambil menginjak mereka, dia menatap mereka dan berkata, kamu ingin memberiku pelajaran hanya dengan sedikit kekuatan ini. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Ah! Ketiga siswa senior yang tinggi itu marah, hati mereka meletus seperti gunung berapi, dan mereka malu setengah mati. Hanya dalam satu gerakan, mereka dikalahkan sepenuhnya oleh siaping, dan mereka dipukuli hingga jatuh ke tanah seperti anjing mati. Sekarang, mereka diinjak oleh kaki siaping, diinjak dengan kejam. Ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Mereka tidak mempunyai martabat lagi, dan harga diri mereka hancur seperti kaca. Saat ini, mereka hanya ingin menggali lubang dan mengubur kepala mereka di dalamnya, tidak pernah keluar selama sisa hidup mereka. Hal semacam ini sungguh memalukan. Apa? Tria berbaju hijau dan yang lainnya kaget karena semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka baru saja bergerak, tapi mereka ditangkap oleh anak laki-laki di depan mereka dalam sekejap. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Hanya dalam satu gerakan, dia telah mengalahkan tiga ahli di surga pertama alam mentor bela diri. Kekuatan ini begitu kuat sehingga menjadi berantakan total. Bahkan yang terkuat di antara mereka pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pria berwajah hijau itu sangat muram, dan dia menatap siaping. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu juga memiliki kekuatan alam mentor bela diri. Kamu mengalahkan ketiga temanku dalam satu gerakan. Kamu benar-benar luar biasa. Siapa namamu? Dia terus mencari nama-nama dari semua ahli terkenal yang dia kenal, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melihat identitas sebenarnya dari anak laki-laki ini. Seolah-olah anak laki-laki ini muncul begitu saja. Tapi masalahnya adalah pembangkit tenaga listrik seperti ini masih belum diketahui sampai sekarang. Kamu bisa memanggilku Wu-Wu-Di. Mata siaping berputar, dan dia dengan santai memberikan nama palsu. Sombong, terlalu sombong. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berani menggunakan nama seperti itu. Wu-Wu-Di. Bahkan ahli King Rilem tidak akan berani menggunakan nama seperti itu. Anak laki-laki ini benar-benar telah memakan hati beruang dan hati macan tutul. Itu pasti nama palsu. Dia sebenarnya berani membodohi kita. Dia memang pantas mati. Mendengar kata-kata ini, pria berbaju hijau dan yang lainnya menjadi marah, mengira siaping sedang bermain-main dengan mereka. Kamu menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu. Apa menurutmu aku tidak mengetahui identitasmu dengan memberimu nama palsu? Saat aku menangkapmu, aku akan segera membuatmu membayar. Pria berbaju hijau itu mendengus dingin. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Dengan dentang, selusin ahli di alam mentor bela diri segera bergerak. Mereka mengeluarkan pedang panjang dari tubuh mereka. Itu sangat tajam dan memiliki aura yang mengejutkan, seperti harimau ganas. Pedang itu menebas, memancarkan sinar cahaya dingin. Setiap sinar sabreki mengandung kekuatan yang menakutkan. Dalam kehampaan, terdengar auman harimau lapar, seolah-olah ia akan menggigit mangsa yang tak terhitung jumlahnya hingga mati. Ini adalah teknik pedang harimau lapar. Mereka semua adalah siswa di sekolah yang sama dan juga mengembangkan teknik seni bela diri yang sama. Pikiran mereka terhubung, dan ketika lebih dari selusin orang menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sungguh menghancurkan bumi. Seolah-olah lebih dari selusin harimau lapar berlarian keluar dari hutan, atau ribuan kuda gemetar. Saberki mengguncang langit, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada satu orang. Telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia berdiri di tempatnya, maju selangkah, dan memukul dengan telapak tangannya. Segera, cahaya kemasan besar muncul dari tubuhnya, seperti emas, bermandikan cahaya ilahi. Ini adalah aura seorang Buddha, khusyuk dan bermartabat, seolah-olah ada seorang Buddha yang bernyanyi dalam kehampaan. Sebuah tangan emas besar teracung, mengembun menjadi zat padat, mengandung kekuatan untuk menundukkan iblis dan iblis. Bang, bang, bang. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar, dan udara berguncang ribuan kali. Terjadi ledakan besar, dan bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping, seketika berubah menjadi bubuk. Pohon-pohon tumbang dan retak, tanah juga berguncang, dan lebih dari selusin retakan mengejutkan muncul, membentang sepanjang 1 hingga 2 kilometer. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu mengepul. Di kejauhan, sekelompok siswa ketakutan setengah mati. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Mereka semua lari menyelamatkan diri, berharap bisa menghindari akibatnya. Namun, beberapa siswa sangat lambat, dan langsung terkena dampak dari kekuatan ini. Mereka dikirim terbang, batuk darah di udara. Mereka terbang ratusan meter sebelum jatuh ke tanah. 399. Membunuh. Pria berbaju hijau dan yang lainnya berteriak dengan marah. Mereka terkejut karena siaping mampu menahan serangan mereka. Mereka tidak menyangka ada satu orang pun yang bisa menahan serangan gabungan mereka. Namun, sulit untuk turun sekarang. Jika mereka tidak menghancurkan anak ini sepenuhnya, bagaimana mereka bisa membunuh ayam untuk menakuti monyet. Bagaimana mereka bisa menundukkan sekelompok siswa untuk bekerja untuk mereka. Bang-bang-bang. Mereka mengedarkan esensi intisari di dalam tubuh mereka. Bahkan udaranya tampak mendidih. Mereka mencengkeram pedang panjang mereka dengan erat dan menebas siaping. Dalam sekejap, ribuan lampu pedang meledak. Seorang master bela diri biasa akan langsung dipotong menjadi pasta daging saat menghadapi serangan seperti itu. Para siswa di dekatnya terkejut. Meskipun mereka telah mengikuti mereka sejauh 100 meter, mereka bisa merasakan kekuatan serangan pedangki. Itu kental dan memiliki kekuatan untuk memblokir sungai dan membelah bumi. Suara delapan naga langit. Mata siaping berkilat dingin. Dia segera menggunakan teknik serangan kelompok. Suara delapan naga langit. Wu, Gu, Ba, Ah, 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 Ah. Satu demi satu, gelombang suara hampir mengembun menjadi suatu zat. Mereka melaju seperti ombak, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, menyapu sekeliling. Dalam kehampaan, terdengar auman samar naga langit. Itu juga berisi serangan mental. Itu menyerang pria berbaju hijau dan yang lainnya, meliputi suatu area. Bang, Bang, Bang. Pedangki dan gelombang suara bertabrakan. Seolah-olah ribuan senjata saling menebas satu sama lain. Suara dentang terdengar dan percikan api yang kuat muncul di udara. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang bertempur. Ah, ah, ah. Akhirnya pria berbaju hijau dan yang lainnya tidak mampu menahan ancaman serangan gelombang suara. Gelombang suara yang mengerikan menyapu sekeliling, menembus udara dan membombardir tubuh orang-orang tersebut. Dengan keras, tubuh mereka terbang seolah-olah mereka telah diinjak-injak oleh binatang buas. Paru-paru mereka terluka parah dalam sekejap dan bergetar ratusan kali. Sambil terengah-engah, orang-orang ini segera mengeluarkan darah di udara dan terbang ratusan meter jauhnya. Akhirnya, mereka menghantam tanah dengan keras. Mereka sudah berada di ambang kematian. Oh tidak, anak ini terlalu kuat. Ini merepotkan. Lari cepat. Aku kenal beberapa pembantu. Ayo kita mundur secara strategis sekarang. Tunggu aku kembali dan bunuh dia. Namun, termasuk pria berjubah hijau, masih ada tiga atau empat orang yang kuat dan bertubuh kuat. Mereka hampir tidak bisa menahan serangan seperti itu. Mereka berjuang untuk bangkit dari tanah dan dengan cepat lari ke kejauhan. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia maju selangkah dan meninju udara. Dalam sekejap mata, tiga atau empat cetakan kepalan tangan muncul pada jarak 4 hingga 500 meter. Mereka mengembun menjadi substansi, dan bahkan udara pun bergetar. Seolah-olah seekor binatang buas telah turun. Bang-bang-bang. Segera, pria berjubah hijau dan yang lainnya bahkan tidak berhasil mengambil beberapa langkah sebelum punggung mereka ditinju dengan kuat. Dalam sekejap, bekas tinju muncul, dan kekuatan besar mengguncang mereka. Ah, tubuh mereka sekali lagi terlempar, menghantam batu setinggi manusia di kejauhan. Batu itu langsung hancur berkeping-keping. Hingga saat ini, tidak ada satupun pria berjubah biru dan yang lainnya yang bisa berdiri. Terlalu, terlalu kuat, dia jelas monster. Anak ini sepertinya hanya berada di surga kesembilan dari alam seniman bela diri. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seperti yang diharapkan dari Wu-Wudi. Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah tak terkalahkan di alam seniman bela diri. Dia sangat kuat, bahkan mereka yang baru menjadi master bela diri bukanlah tandingannya. Ini sulit dipercaya. Mengapa orang sekuat itu masih belum diketahui? Bahkan jika Black and White Cholege memiliki banyak musuh, Nizhen dari Ares Cholege mungkin tidak sekuat dia. Tidak ada yang aneh dengan hal ini. Bukan hanya Universitas Yan Huang dan Universitas Super lainnya yang datang ke Pegunungan Kabut Awan. Ada juga beberapa universitas biasa. Wajar jika universitas-universitas ini sesekali menghasilkan beberapa orang yang mampu. Ada naga tersembunyi dan berjongkok harimau. Para siswa di sekitarnya terkejut. Hanya dalam beberapa gerakan, para master bela diri ini dengan mudah dikalahkan oleh Wu-Wudi. Semudah memotong melon dan sayuran. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Siaping datang ke depan pria berjubah hijau dan yang lainnya dan menatap mereka. Apakah kamu ingin aku meninju kepalamu? Atau kamu ingin aku melemparkanmu ke gua iblis dan membiarkanmu dimakan hidup-hidup? Pilih bagaimana kamu ingin mati? Dia memberi orang-orang ini dua pilihan. Tiba-tiba, pria berjubah hijau dan yang lainnya menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Mereka bisa merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari Siaping. Ini jelas bukan sebuah lelucon. Pria ini akan melakukan apa yang dia katakan. Kakak, kami salah, sangat salah. Kami gagal mengenali Gunung Tai. Jika Anda dapat mengampuni kami kali ini, kami pasti akan berterima kasih kepada Anda di masa depan. Kami bahkan akan bekerja seperti budak untuk Anda. Pria berjubah hijau itu gemetar dan berusaha memohon belas kasihan. Dengan keras, Siaping menamparkan wajah pria berjubah hijau itu. Dalam sekejap, tanda merah lima jari tertinggal di wajah pria berjubah hijau itu, dan dia berputar beberapa kali di tempat. Sangat bersyukur. Apakah aku perlu kamu bersyukur? Kamu seperti semut. Lalu bagaimana jika Anda bersyukur? Apakah menurut Anda Anda dapat memberi saya manfaat? Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menata pria berjubah hijau dan yang lainnya. Seorang siswa jangkung gemetar dan berkata, Kakak, kami adalah siswa dari alam cloud. Karena kami semua adalah teman sekelas, bisakah kamu? Pak. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Siaping menendangnya, membuatnya terbang dan menghantamkannya dengan keras ke batu besar, menyebabkan dia merasakan sakit yang menyayat hati dan membelah paru-paru. Teman sekelas, Anda tidak bisa mengalahkan saya, jadi Anda mencoba mencari teman. Aku paling benci orang-orang yang fasih berbahasa ini. Apa menurutmu aku akan memaafkanmu hanya karena kamu teman sekelasku? Jika Anda ingin saya memaafkan Anda, itu sangat sederhana. Pergi gantung diri di sini dan menangislah di neraka. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Siaping menatap sekelompok orang ini dengan ganas. Sungguh setan. Para siswa di sekitarnya gemetar ketakutan. Mereka merasa bahwa anak ini hanyalah orang gila yang menganggap menyiksa orang sebagai kesenangannya sendiri. Dia kejam dan benar-benar iblis. Lalu, apa yang kamu inginkan? Pria berjubah hijau dan yang lainnya memandang Siaping dengan ngeri. Apa yang aku inginkan? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang dan tenang. Sampah sepertimu, organisme bersel tunggal yang berpikiran sederhana, cacing yang tumbuh dari kotoran, dan sampah yang tak seorang pun mau menginjaknya meskipun kamu terlempar ke jalan. Jika kamu tidak ingin mati, hanya ada satu cara, dan itu adalah mendengarkan perintah saya sepenuhnya dan sepenuhnya. Kalau aku menyuruhmu menghadap ke timur, kamu tidak boleh menghadap ke barat. Kalau aku menyuruhmu punya pacar, kamu tidak bisa melakukannya. Kalau aku menyuruhmu gantung diri, kamu tidak boleh melompat dari tebing. Kalau aku menyuruhmu mati, kamu harus mati. Sama sekali tidak ada ruang untuk keraguan. Seorang siswa tidak yakin, bukankah mereka budak? 400. Ini? Ini. Pria berbaju hijau dan yang lainnya sangat marah hingga gigi mereka gatel. Ini pastinya adalah setan. Dia sebenarnya ingin mereka menjadi budak bajingan ini. Bagaimana mungkin? Semuanya berasal dari universitas ternama dan kini telah maju ke alam master bela diri. Semuanya diangkat menjadi jenderal. Bahkan jika mereka bergabung dengan organisasi seni bela diri sekarang, mereka akan memiliki kekuatan yang besar dan memimpin puluhan ribu bawahan. Namun kini, mereka justru dipaksa menjadi budak. Bagaimana mereka bisa bersedia? Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Jika mereka tidak mau menyerah, mereka akan dibunuh oleh iblis ini dengan satu tamparan. Mereka akan mati dalam kematian yang tidak berharga seperti seekor lalat. Jika Anda tidak yakin, keluarlah. Coba saya lihat siapa di antara Anda yang tidak yakin. Siaping memandang kelompok orang ini dengan acuh tak acuh. Semuanya? Jangan dengarkan dia. Bajingan ini hanya menggertak. Kita semua adalah siswa berprestasi. Kematian salah satu dari kita akan menyebabkan keributan di sekolah. Pemerintah federal akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Seorang pria berbaju putih melompat keluar dan berteriak, Saya tidak percaya anak ini benar-benar berani membunuh kita. Jika kita mati, dia juga tidak akan mudah melakukannya. Dia tidak percaya bahwa siaping berani melakukan apapun terhadap mereka. Dia pikir ini hanya gertakan. Dia sudah sering melihat trik semacam ini. Dia mencoba menggunakan intimidasi untuk memaksa siswa lain agar tunduk. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk menyerah hanya karena beberapa kata intimidasi. Wu-Wudi, saya tahu ilmu bela diri Anda sangat kuat, tetapi ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Dengan adanya hukum, Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, segera minta maaf kepada kami. Jika tidak, ketika saya meninggalkan Cloud Mist Mountains, saya akan segera melaporkan hal ini ke sekolah. Ketika saatnya tiba, Anda, Wu-Wudi, harus menanggung konsekuensinya. Pria berkulit putih itu masih ingin berunding dengan Siaping. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, Siaping membanting telapak tangannya ke udara. Tangan raksasa menakutkan yang terkondensasi dari esensi intisari meremukan dan menamparkan kepala pria berkulit putih itu. Dengan retakan, bagian atas tengkorak pria itu langsung hancur berkeping-keping. Seluruh kepalanya seperti semangka, dan banyak darah mengalir keluar. Pria berkulit putih itu sudah mati. Menggertak! Siapa yang berani bilang aku menggertak? Saya, Wu-Wudi, membunuh tanpa hambatan. Saya membunuh ketika saya mengatakan saya membunuh. Siaping memandang pria berbaju hijau dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Siapa bilang aku tidak berani membunuh dan hanya menggertak? Segera keluar dan biarkan aku melihat apakah aku berani membunuhmu. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Para siswa yang hadir begitu ketakutan hingga mereka kencing di celana. Wajah mereka sepucat kertas, dan tubuh mereka gemetar seperti saringan. Mereka menyaksikan pria berkulit putih ditampar sampai mati oleh Siaping. Kepalanya hancur berkeping-keping, dan dia tidak bisa mati lagi. Siapa yang berani meragukan Wu-Wudi tidak berani membunuh? Siapa yang berani melompat keluar? Pria berbaju putih yang baru saja melompat keluar telah ditampar sampai mati oleh pria di depannya. Jika yang lain melompat keluar, atau bahkan beberapa melompat keluar, itu akan sama saja. Membunuh satu berarti membunuh, membunuh beberapa juga berarti membunuh. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Mereka semua mengetahui hal ini dengan sangat baik. Faktanya, beberapa dari mereka mengira Lin Fan tidak akan berani membunuh sesuka hati dan akan merasa was-was. Lagipula, jika dia meninggalkan Cloud Mountain Rang, dia mungkin akan menimbulkan masalah pada tingkat tertentu. Tapi melihat pria berpakaian putih itu dibunuh oleh Siaping tanpa ragu-ragu, mereka tidak punya harapan sama sekali. Semuanya gemetar ketakutan. Ini adalah iblis sejati, membunuh tanpa berkedip dan tanpa keraguan. Terkadang, orang-orang seperti ini. Mereka takut akan kekuasaan tetapi tidak takut pada kebajikan. Jika mereka tidak membunuh beberapa orang, mereka tidak akan tahu betapa kuatnya mereka. Mereka tidak akan tahu apa artinya menghormati dan takut pada yang kuat. Terlalu ganas, terlalu kuat. Itu adalah ahli rilem master bela diri. Dia membunuhnya begitu saja. Dia sangat kejam. Dia benar-benar iblis. Dia tidak peduli tentang apapun dan membunuh orang seperti lalat. Anak itu bodoh sekali. Dia masih berani melompat keluar saat ini. Kalau bukan dia yang mati, siapa lagi? Dia memang idiot. Wu-Wudi jelas ingin membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Tapi dia melompat keluar saat ini. Jika dia tidak membunuhnya, apakah dia masih menjadi ancaman? Orang bodoh itu pasti akan mati. Tapi Wu-Wudi benar-benar kejam. Dia membunuh seorang master bela diri begitu saja. Bukankah dia takut menimbulkan masalah? Dia mungkin memiliki pendukung besar yang bisa menyelesaikan segalanya. Semua orang berdiskusi dan memandang Xiaoping dengan kagum. Saat ini, mereka tidak berani meremehkan anak ini lagi. Bahkan melihatnya pun sedikit ketakutan. Mereka tidak tahu kapan mereka akan membuat marah Wu-Wudi dan terbunuh. Katakan sesuatu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Xiaoping memandang pria berbaju hijau dan yang lainnya. Bukankah kalian semua banyak bicara tadi? Jika Anda tidak mengatakannya sekarang, kapan Anda ingin mengatakannya? Atau apakah Anda ingin mengatakannya pada Hades? Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak seperti pembunuh. Kakak, kami salah. Kami benar-benar salah. Jika kakak ingin kami menjadi budak, maka kami akan menjadi budak. Tolong jangan bunuh kami. Ya, ya, ya. Apapun yang kakak katakan, kami tidak akan keberatan. Mendengar ini, pria berbaju hijau dan yang lainnya benar-benar putus asa. Semuanya gemetar dan tidak lagi yakin. Yang ada hanya ketakutan. Mereka semua menundukkan kepala ke arah siaping dan memohon untuk menjadi budaknya. Meskipun martabat itu penting, kehidupan lebih penting. Seperti kata pepatah, lebih baik hidup daripada mati dengan baik. Mereka semua adalah siswa elit dengan masa depan cerah. Mereka semua jenius yang bisa menjadi raja di masa depan. Jika mereka mati di sini sekarang, mereka akan kehilangan segalanya. Bagaimana mereka bisa menerima hal itu? Bagaimana denganmu? Apakah Anda mempunyai keberatan? Siaping menoleh untuk melihat kelompok siswa lainnya. Kelompok siswa rilem martial warrior ketakutan setengah mati. Mereka tidak menyangka siaping juga akan mengincar mereka. Mereka mungkin menjadi sasaran iblis ini dan ingin mereka menjadi budak. Tidak diragukan lagi, iblis ini ingin mereka menjadi budak. Dia memiliki ide yang sama dengan pria berbaju hijau dan yang lainnya. Ia berharap mereka bisa menjelajahi pegunungan terdekat dan menemukan lokasi air kehidupan. Dia ingin mereka menjadi umpan meriam. Namun, setelah melihat kematian tragis pria berbaju putih itu, mereka tidak berani mengatakan apapun untuk membantah. Aku juga yakin. Ya, ya, ya. Saya yakin. Saya sepenuhnya yakin. Kami secara alami akan mengikuti petunjuk kakau. Kami akan melakukan apapun yang kakak suruh. Tidak akan ada keraguan. Orang-orang ini juga menundukkan kepala dan menyerah seperti pria berbaju hijau dan yang lainnya. Lagipula, bahkan ahli rilem master bela diri pun terbunuh karena tamparan. Bahkan jika mereka berjuang, mereka hanya akan membuat diri mereka sendiri mati. Dengan kekuatan membunuh pria berkulit putih, Xia Ping sepenuhnya menaklukkan kelompok siswa nakal ini. Tidak mungkin mereka mengkhianatinya dalam waktu singkat. Bagus sekali. Sekarang mulailah menjelajahi pegunungan terdekat dan temukan lokasi air kehidupan. Xia Ping segera memerintahkan kelompoknya untuk bergerak dan mencari air kehidupan. Terima kasih telah menonton!